Pada seudah pake, sebuah kasih kalian untuk giveaway buat you Pada seudah pake, sebuah kasih kalian Nikita Mirzani tengah ramai dibicarakan publik Nikita Mirzani sempat mengunggah postingan sindiran yang diduga ditujukan kepada Baimo Dalam unggahan sindirannya tersebut, Nikita Mirzani menyoroti kegiatan berbagi rezeki atau giveaway yang kerap dilakukan oleh salah seorang youtuber bersumber dari sponsor semata Ngomong duit banyak, tapi ngasih hadiah selalu pake duit sponsor Mungkin cuma lu doang kali, manusia yang hartanya kalau mati dibawa Tulis Nikita Mirzani pada instastorynya Minggu 28 Juni 2020 Belakangan unggahan Nikita Mirzani tersebut dikaitkan dengan aktor sekaligus youtuber Baimo Walaupun tak menyebutkan nama, tetapi Baimo merasa perlu untuk mengklarifikasi perihal giveaway yang dilakukannya Emangnya ini setiap hari saya tiba-tiba ada 4 juara, ada 5 juara Emangnya kalau misalkan kita bisa bilang sponsor dia mau nanggung Ini kan kita tiap hari keluar berapa coba istilahnya, tapi kita gak pernah bahas karasi itu ya Baimo wang turut menjelaskan bahwa tak semua hadiah yang diberikan oleh pihaknya bersumber dari sponsor Suami Paula ini mengaku apa yang dilakukannya hanya bertujuan untuk membantu para subscriber setiap channel youtube-nya Yang semua terpaut dari sponsor, yang mungkin kalian menanyakan semua Tidak mungkin saya ngelakuin itu semua Memang saya ngelakuin ini buat kalian bos you Video klarifikasi Baimo wang ini pun ramai diunggah kembali oleh akun-akun gosip di instagram Salah satu akun gosip at Mintul Gemintul menuliskan Guys, karena storynya kemarin diduga ke arah Kak Baim Akhirnya Kak Baim klarifikasi guys terkait sponsor atau enggaknya Tulis akun tersebut Pedangdut Dewi Persik pun terlihat ikut memberikan komentar Dewi Persik menjelaskan bahwa sponsor dari perusahaan tertentu membuat seorang youtuber bergelimang harta Sukangan dana dari sponsor itu membuat youtuber tak perlu memusingkan viewers atau subscriber channelnya Pasalnya dana yang diterima dari sponsor terkadang lebih besar dari jumlah adsense konten youtube tersebut Nih aku kasih tau Mintul ya sayang Sponsor itu bikin kaya youtuber Dapet uang gedenya dari sponsor Viewer atau subscriber youtube sedikit enggak masalah Mintul Tapi kalau ada yang sponsorin itu lebih gede dari adsense youtube Tulis Dewi Persik pada kolom komentar Ini bukan kali pertama Dewi Persik memberikan komentar di akun gosip tersebut Sebelumnya ketika akun gosip ad Mintul Gemintul tersebut mengunggah kembali postingan sindiran Nikita Mirzani Dewi Persik juga turut memberikan komentar Mungkin bukan enggak laku kali di TV say Budgetnya TV belum jodoh kali say Makanya belum bisa ngundang Tulis Dewi Persik Dewi Persik juga terlihat membalas beberapa komentar netizen terkait hal itu Jangan gitu ini bisnis bukan masalah kaya atau tidak kaya Saya aja enggak mau diundang TV kalau enggak jodoh budgetnya say Apalagi belum dibayar-bayar sampai tahunan Jadi bukan karena enggak laku di TV Walau bukan semua TV loh ya Menandai Nikita Mirzani dalam komentarnya Dewi Persik mengaku bahwa dirinya dan Nikita tak memiliki masalah apa-apa Ya kita tunggu saja bagaimana kelanjutan perselisihan antara Nikita Mirzani dengan seorang YouTuber yang diduga adalah Pak Emuang ini Terima kasih sudah menonton! Sub indo by broth3rmax